Dalam rangka pengamanan Pilkada 2024, Polres Banjarnegara menggelar apel pergeseran pasukan atau serpas pengamanan tempat pemungutan suara. Apel dilaksanakan di lapangan tenis indoor Banjarnegara pada Senin pagi. Guna mengamankan jalannya pemungutan suara pada Pilkada Serentak 27 November mendatang, Polres Banjarnegara menggelar apel pergeseran pasukan yang diikuti oleh ribuan personil. Apel dipimpin oleh Kapolres Banjarnegara dan dihadiri oleh Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu hingga Kapolsek di 20 kecamatan sekabupaten Banjarnegara. Kapolres Banjarnegara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan pelaksanaan apel tersebut merupakan langkah untuk mengecek kesiapan pengamanan di 1.675 TPS yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara. Dalam pengamanan tempat pemungutan suara ini, pihaknya telah menerjunkan 5.720 personel, mulai dari TNI, Polri, Satpol, PP, Linmas hingga PPBD. Yang kebijakannya langsung dirasakan oleh... Gabungan TNI, Polri dan juga Linmas serta unsur-unsur lain 5.720 personel. Karena saat ini yang menjadi ancaman nyata tentunya bencana alam. Di beberapa tempat sudah terjadi longsor, banjir dan sebagainya. Dari awal kami sudah sampaikan TNI, Polri maupun ASN wajib netral dan saya sudah sampaikan itu berjauh-jauh hari dan setiap apel dan setiap penekanan saya, saya selalu menyampaikan bahwa TNI, Polri, ASN netral. Dalam kesempatan ini, Kapolres Banjarnegara berpesan kepada semua personel untuk menjaga netralitas dan profesionalitas. Serta menghindari perilaku kontraproduktif yang akan mengganggu jalannya pilkada 2024 dan dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Dari Banjarnegara, Iwan Setiawan, Panyumas TV melaporkan.